Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta surat-surat terkasih Puji Tuhan, hari yang baru kita akan jalani tentunya dengan percaya diri, optimisme Karena Tuhan berserat dengan kita Kembali firman Tuhan akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini sebagai sumber kekuatan kita Bapak Ibu, setelah jaman yang terkasih Kalau kita mengingat kembali peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki Tentunya ada seorang tokoh yang berjasa Atau seorang tokoh yang menciptakan atau yang menemukan bom atom Yaitu J. Robert Oppenheimer Seorang ahli fisika teori dari Amerika Serikat Yang juga dikenal sebagai Bapak Bom Atom Tetapi, tahukah Bapak Ibu sudah terkasih Setelah peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki Bapak Oppenheimer merasa bersalah Dia merasa bersalah dengan apa yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki Karena apa? Karena bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki Merenggut begitu banyak korban jiwa Itu peristiwa yang sangat mengerikan sekali Yang mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah dunia Dalam 1 Petrus 3 ayat 17 Firman Tuhan berkata Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik Jika hal itu dikendaki Allah Daripada menderita karena berbuat jahat Bapak Ibu serta sudah terkasih Kembali lagi Firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita Bagaimana kita sebagai orang percaya harus menjalani hari-hari kita Harus mengisi hari-hari kita Menarik kata Firman Tuhan di pagi hari ini Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik Kadangkala kita sebagai orang percaya Dihadapkan dengan situasi-situasi yang sulit Yang kadangkala membuat kita sebagai orang percaya Harus mengambil keputusan yang berat Yang tidak mudah Yang kadangkala harus menyangkal kedagingan kita Maksud saya Tapi di sisi lain Firman Tuhan juga berkata Daripada menderita karena berbuat jahat Kembali lagi Firman Tuhan mengajak kita Untuk selalu berhati-hati di dalam kehidupan ini Bahwa kadangkala kita menderita karena kebodohan kita Kita menderita karena kesalahan kita Padahal Firman Tuhan sudah jelas melarang kita Mungkin orang-orang terdekat kita sudah memperingatkan kita Dan juga mungkin kehidupan kita sebagai orang percaya juga Banyak yang mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal tersebut Tetapi seringkali kita masa bodoh dan tidak memendengar Dan akibatnya kita menerima dampak yang buruk yaitu penderitaan atau hukuman Kiranya Firman Tuhan di pagi hari ini kembali menolong kita semua Agar kita sebagai orang percaya di dalam menjalani kehidupan ini Harus berhati-hati Harus menjalani setiap hal yang kita jalani hari ini Dengan penuh kewaspadaan Harus menghitung untung dan ruginya Supaya kita tidak terjebak dalam sebuah situasi yang sulit Kiranya Firman Tuhan pagi hari ini dapat menolong kita Untuk kembali lagi berjalan bersama dengan Tuhan Dengan penuh semangat Kita berdoa Tuhan terima kasih Kami bersyukur untuk pagi hari ini Untuk kembali Firman Tuhan yang mengingatkan kami Bagaimana seharusnya kami hidup dan menjalani hari-hari kami Supaya kami tidak terjebak dan tidak jatuh di dalam kesulitan Yang membuat kami menderita Terima kasih Tuhan Yesus Berkati apa yang kami kerjakan dan juga memberkati orang yang kami kasihi Amin Terima kasih Tuhan Yesus